yo 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 welcome back to my channel hello voivers Oke kali ini gua mau main Genshin Impact ya mungkin gua emang lemot ya untuk main gameplaynya ini karena gua sangat wah menjiwai sekali game ini dan gua main santai banget ya untuk game ini untuk mencari-cari untuk Hayden Hayden questnya nah disini adalah Haydennya mungkin kalau kalian suka ke monstrat alias kastil kita ya di kastil kita ini bakalan kita banyak banget achievement achievement Hayden kayak kita ya kayak untuk kalau kalian di bagian perpustakaan ya kalian bisa dapetin item-item kayak gini guys jadi gua punya dua untuk achievement ini yaitu yang pertama adalah kalian di perpustakaan kalian buka tas lalu kalian bisa ambil di tas di tanda seru ini ya adalah quest questnya dan kalian bakalan dapetin buku banyak banget dari perpustakaan nah di perpustakaan ini kalian bisa cek di map ini kalian buka map lalu kalian ke monstrat alias ke kastil ini ya kita zoom dulu nah di zoom lalu kita ke bagian ini ini guys knack of favor news dan di knack of favor news ini kalian bisa dapetin seat buku banyak banget dari tas itu dan kalian bisa ambil itu kalian masuk di kastil lalu kalian berpindah ke kerajaan kalian ke knack ini lalu kalian ke perpustakaan dan ambil bukunya guys Oke itu yang pertama di menit yang pertama nah ini kita masuk ke menit kedua yaitu di bagian achievement kedua nah achievement kedua kita pergi ke bagian teleport backpoint ini ya untuk teleport backpoint ini kalian bisa ambil di tas ke atas jadi ini memang bener-bener untuk new guide alias buat player baru player baru ya karena ini masih gamenya masih baru dan gua untuk mencari penemu gameplay yang bener-bener menikmati enjoy enggak adventure rank terus ya kalau adventure rank emang sangat mudah banget untuk naikin si karakter kalian ini nah di karakter kalian ini emang ranking adventure itu adalah utama yaitu untuk naikin level-level tertentu ya untuk guide level kalian Nah gua mau bertahap step by step untuk naikin guide kalian nah disini kita masuk ke karakter pojok kiri atas ya lalu ke bagian achievement di bagian achievement ini kalian bisa ambil di bagian keajaiban dunia guys nah dia keajaiban dunia ini kalian bisa ambil ke bagian dan saya Scroll dulu kayaknya udah dapet apa belum soalnya eh udah aku klaim ya nanti gua bakalan screenshot di atas ya jadi itu untuk hadiah keajaiban dunia kalian bisa duduk di patung monstrat nah di patung monstrat itu yang kayak apa nah kalian pergi di bagian sini ya guys di bagian di bagian atas ini lalu di patungnya si patung Liberty ini ya alias pelatung perilah elf ini kalian pergi ke sana Oke kita pergi ke sana dulu nah yang dimasuk judul itu kayak apa guys kalian pergi ke sini lalu kita naik guys naik perlahan perlahan dan perlahan nah disini itu jalurnya udah ada enak banget nah jadi kayak kita nih naik itu udah ada tempat lokasinya ya Nah kita udah du sampai di depan wajah dan tangannya ya alias pundak punya si patung kita jalan nih guys kita jalan duduk di pangkuan tangannya si patung Liberty ini anjing pelatung Liberty nah kita maju nah hampir di pucuan ini guys hampir di pucuan kita duduk anjay barbar kali oke bukan berbare ya tapi barbar kali nah disini ini kalian bisa ambil disini bakalan udah dapat artimen hidden quest kalian dari keajaiban dunia itu jadi ada dua step yaitu pertama kalian pergi ke bagian kastil kalian pergi ke perpustakaan untuk ngambil quest questnya dari buku-buku yang banyak tadi itu yang kedua adalah kalian ambil di bagian fitur ini ya guys nah Hai duduk di pangkuannya si patung F ini peri ya kurang tahu ini bakalan tokoh jadi siapa ini gua gua belum tahu ini tapi keren anjir barbar banget sumpah nah disini untuk karakter kalian kalau kalian nggak bisa untuk mau screenshot gitu ya kalian bisa cek di bagian pojok pojok kiri atas lalu kalian bagian mengambil fitur ini kalian zoom in lalu kalian pilih ke bagian pojok kiri atas lagi lalu kalian dekatkan kamera nah secara otomatis dekatkan kamera anjing kagak mau enggak mau respon karena dia duduk guys kalau dia nggak duduk bakalan kayak utama tadi di opening udah dapat ya jadi kondisi duduk dia nggak bisa apa-apa Oke lalu kita back sound lagi dan kita tutupin nah seperti ini udah sampai ke bagian tahap keduanya ya jadi kalian duduk di bagian sini kalian bakalan dapat artemen jadi gua bakalan share di bagian ini dua artemen yaitu untuk kalian dapetin quest-quest lebih lebih-lebih itu dari perpustakaan kalian bisa baca-baca buku-buku itu jadi kalian enggak usah sekolah-sekolah kalian dapat perpustakaan dari sini aja dan keren-keren banget untuk ceritanya itu kalau kalian suka novel ya dan yang kedua adalah kalian duduk di bagian patung monstrat ini guys so kayak gitu aja video kali ini jangan lupa bahagia semoga kalian makin betah untuk berbaik Genshin Impact ini see you next time and bye bye